...didukung oleh... ...bulan-bulan lain, gitu. Dan, tapi di sisi lain juga ada yang tetap sholat, tapi juga tetap berbuat salah, misalkan gitu. Artinya, ini selama bulan Ramadan ini, kita juga harus, contoh sholat saja, memang harus memahami makna sholat. Gitu nggak kira-kira, supaya memang ini jadi, terekam jadi, apa namanya, menjadi, apa istilahnya, menjadi bagian dari kita, gitu kan, menjadi kebiasaan kita. Ya, jadi kalau sholat itu sebenarnya bukan hanya kewajiban, tapi juga sebuah kebutuhan. Ah, itu dia, harus dijadikan kebutuhan tadi, ya? Dijadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Bahwa, dalam kita menjalani kehidupan, tentu kita pasti punya kebutuhan, kan? Kebutuhan jasmani kita, kebutuhan rohani kita. Kita butuh untuk bermunajat kepada Allah. Kita butuh untuk berkomunikasi dengan Allah. Segala macam bentuk aneka kehidupan yang kita rasakan, episode-episodenya, gitu, sudah kita rasakan. Tentu kita perlu komunikasi ini terus dengan Allah. Rasa syukur kita, masih diberi kesempatan oleh Allah, masih dimamunkan dari tidur kita. Makanya dalam setiap dalam Islam itu kan, kenapa sholat sampai lima waktu? Itu kan berarti kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki setiap dari jadah-jadah waktu tersebut. Kalau antara subuh dengan zuhur, misalkan masih ada dosa yang kita lakukan, berarti di saat zuhur itulah kita bisa beristikpan, mohon ampun pada Allah. Nah, boleh nggak kalau saya gini, menganalogikan cerita tentang, apa namanya, waktu-waktu sholat itu juga dengan waktu Ramadan, artinya gini, di Ramadan itulah kita mencoba untuk, apa, kalau bengkel itu tune up kali ya. Ini kalau lagi balapan tuh ada pit stop gitu kan, mereka udah muter, muter, masuklah lagi ke situ untuk memperbaiki supaya kita prima lagi dalam menjalankan ibadah dan segala macam. Kurang lebih gitu nggak nih kalau kita bicara soal Ramadan? Ya, dalam sebuah hadis pernah disebutkan bahwa antara satu ibadah, satu macam ibadah yang kita lakukan, antara satu jadah dengan jadah lainnya, berarti itu melakukan sebuah penghapusan dosa oleh Allah. Misalkan antara umroh dengan umroh yang lainnya, maka itu adalah sebuah penghapusan dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, maka itu adalah proses dia untuk Allah menghapuskan dosa-dosanya. Oke. Jadi, tinggal jeda waktu itu yang kemudian kita manfaatkan. Setelah Ramadan ini, kalau misalkan kita bisa melihat keberhasilan kita, kalau kita ingin tahu sedia mana keberhasilan kita, lihat bagaimana kemudian amalan yang kita lakukan di dalam Ramadan itu, masih kita lakukan atau nggak. Sholat lima waktu misalkan. Kalau misalkan di Ramadan begitu terjaga gitu, bisa sholat jamaah, di ahol waktu, ke masjid gitu. Lalu kenapa di luar Ramadan ternyata tidak? Kalau di luar Ramadan saja orang bisa menghatamkan baca Al-Quran, bahkan ada yang bisa berkali-kali menghatamkan, kenapa di luar Ramadan dia tidak bisa menghatamkan? Karena waktunya sama, 24 jam. Nggak ada yang beda kan? Yang beda mungkin tantangan sama godaannya kan? Bukan godaannya, pahalanya beda memang. Cuma sayangnya orang menganggap pahalanya hanya di bulan Ramadan saja. Padahal justru konsistensi dia melakukan itu kan pahalanya akan terus meningkat. Oke, nah terus lagi kemudian gini Ustadz, kalau kita bicara soal Ramadan tadi ini, kalau kita memang mudah-mudahan nih semua mu'min ini, ini merindukan Ramadan. Ya kalau, boleh nggak kalau saya bilang kayak gini, kalau merindukan Ramadan, setelah Ramadan, kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan jangan dihilangkan. Kurang lebih ini orang awam nih yang lagi ngomong. Nah itu gitu nggak kira-kira? Betul, jadi gini, ketika kita melahirkan kebiasaan-kebiasaan Ramadan itu di bulan berikutnya, sehingga boleh jadi itu merupakan apa ya, maksudnya usaha kita agar Allah bisa mempertemukan kita lagi dengan Ramadan. Insya Allah. Gitu. Jadi kita tunjukkan bahwa ya Allah, dengan Ramadan ini ternyata berhasil membuat saya jadi lebih baik. Ibadah saya jadi lebih konsisten. Kemudian semua peningkatan amalan saya lebih baik. Maka ya Allah, dan kau pun panjangkan umur aku sehingga bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan amin, insya Allah. Ustadz, terima kasih sudah berbagi di berkah Ramadan, Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah. Ya pemirsa, tuntas sudah berkah Ramadan kali ini, nantikan program berkah Ramadan setiap hari di waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rudi Andanu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.